Masa orientasi siswa atau MOS atau masa pengenalan lingkungan sekolah atau bisa disebut MPLS merupakan sebuah kegiatan yang umum dilaksanakan di sekolah guna menyambut kedatangan siswa baru Begitu pula dengan SMA dan SMK Bina Sriwijaya yang mengadakan MOS selama 3 hari mulai dari 27 hingga 29 Juli 2015 MOS ini diikuti 250 siswa baru Menurut waka kesiswaan SMA dan SMK Bina Sriwijaya Madi Afriyadi mengungkapkan masa orientasi yang dilakukan oleh pihak Bina Sriwijaya lebih mengedepankan kegiatan edukasi atau mendidik seperti game edukasi, pengenalan wawasan lingkungan penyuluhan-penyuluhan yang mendidik hingga training motivasi Ospet ini kita hari pertama memperkenalkan Yayasan Bina Sriwijaya, memperkenalkan sekolah kita kemudian hari kedua itu ada training motivasi kemudian ada penyuluhan dari BNN dan penyuluhan dari Bambing Mas Hal Senada juga dikatakan Kepala SMA dan SMK Bina Sriwijaya Asmawati, pihaknya menjamin dalam masa orientasi siswa baru ini tidak ada kekerasan karena sejak awal pihaknya telah berkomitmen bahwa masa orientasi merupakan masa perkenalan antara siswa dengan lingkungannya bukan masa perpeloncoan Alhamdulillah ya, kalau mungkin sudah dari awal dari tahun pertama saya sudah punya komitmen bahwa mos itu bukan kekerasan tapi mos adalah orientasi orientasi antar siswa lama, siswa baru dengan internal lingkungan sekolah Dalam kegiatan mos ini para peserta dihibur oleh senior dengan tarian maupun nyanyian dan unjuk kebolehan dari setiap ekskul yang ada di sekolah sehingga mos jauh dari kesan yang menakutkan Mira Laras Ayu, Gusti Putu Sumertayasa, Sriwijaya TV